Tujuan teknologi digital, satu-tahun setelah COVID-19 jadi tantangan anu mandiri ke guru di sakola. Sokomo, ayana, ayacet, cipiti anu bisa merejawaban, di sakum nasoal anu dibere ke guru di sakola. Kukitunan kementerian PMK, nyindekan 24 universitas di Indonesia, keringa didik guru, sangkan lewi maham etika teknologi digital. Opat puluhan guru timbang pirang sakola timimiti SD, SMP, tepika SMA, ilubiung, dinas sosialisasi, ngenan literasi, sarta etika digital di kota Bandung, besanen isuk-isuk se-8 Oktober 2020 tilu. Eta sosialisasi te ditaratas ke Forum Rektor Indonesia, Simek Kitab in Science, sarta Telkom Universiti Anu di Cindekan, Minangka, Salasahijiti, 24 universitas di Indonesia, di Negerakan Nasional Revolusi Mental. Salah seorang Rektor, Adi Wijaya Ngecesgen, etasosialisasi kewilang penting kerilakonan, lebah ngeronjatkan kemampu masyarakat, ngagunakan teknologi digital. Dirina ngerong, digital erupsi, kudu diwaganku keahlian, sarta etaguru kudu maham, sangkan siswana jadi digital well-being. Jenglengan chat GPT, jadi pancana numandiri kerguru, lebah ngawogan pangauru siswa, patalijeng kontribusi pemikiran siswa, lianti jawaban soal anu bisa dibereku chat GPT. Ini adalah salah satu fenomena, bagaimana setiap apa yang kita berikan, setiap pertanyaan yang diberikan oleh guru, mungkin bisa dijawab dengan cepat oleh chat GPT. Dan mungkin bisa menjadi cotekan bagi siswa-siswa pada umumnya. Tetapi kita juga perlu menyampaikan kepada siswa-siswa, bahwa chat GPT itu ada, adalah sebagai alat bantu, bukan sesuatu yang bisa menggantikan peranan kita. Karena sesungguhnya peranan mereka-rekan semua siswa-siswa atau umumnya siswa ke depan, itu justru bagaimana bisa menggunakan aspek digital ini adalah sebagai alat bantu. Human centric technology mengajarkan bahwa teknologi boleh berkembang seperti apapun, tapi semuanya adalah berpusat pada manusianya. Di samping itu, tentunya guru-guru juga harus paham, seperti apa chat GPT itu. Jangan sampai tidak mengetahui. Kalau misalkan anak-anak mengambil jawaban dari chat GPT, kalau gurunya sudah paham, insya Allah pasti tahu, bahwa cara memberikan soal, sebaiknya adalah supaya bisa meng-encourage bagaimana mereka berpikir, tidak soal-soal yang langsung jawabannya secara langsung, tetapi perlu dikolaborasikan dengan bagaimana kontribusi pemikiran dari masing-masing siswa. Sejoroning itu salah seorang guru Anu Awub, Dina Etap Pelatihan, Rifki Muhammad Ramdhani Ngebrehken, etika digital, kawilang penting, patah lejeng teknologi digital, satu tasa salat COVID-19. Ini sangat, bagaimana beretika digital itu sangat penting, sehingga kami beruntung sekali mendapatkan materi ini, untuk kami lakukan di kelas sendiri, bagaimana membelajarkan digital itu kepada siswa, literasi, maksud saya bagaimana beretika menggunakan digital itu, itu sangat penting untuk kami lakukan kepada siswa. Pak, tadi kan salah satu materinya tentang chat GPT ya, Bapak, tahu segimana jauhnya nih tentang chat GPT ini? Ya, saya sudah menggunakan chat GPT sudah cukup lama di kelas, dan itu juga saya sampaikan juga kepada siswa, daripada kita menyemunyikan tentang itu, tentu siswa akan lebih tahu dari luar kan ya, kita bisa lihat di TikTok, di Facebook, di Instagram juga muncul, selalu-selalu muncul itu, maka saya memberitahukan pada siswa, bahwa ada chat GPT, dan mereka sudah tahu sebelumnya, sebelumnya ternyata, dan itu saya arahkan bagaimana kalian menggunakan chat GPT itu dengan bijak, jadi itu yang saya lakukan di kelas. Eta kegiatan sosialisasi turta pelatihan temang rupa role model anu bakal dituluikin, pota lijing penting natikan kerguru anu bakal nepaken, eta pengawruh kasakum nasiswa. Budi Hartati, Bandung TV